Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bang Pais ya Sahabat-sahabat sekalian kali ini saya akan bahas tentang Hukum Islam ya di dalam negara kita ini Ya banyak ya yang mengatakan bahwa Kenapa hukum Islam aja yang diundang-undangkan khusus ya Sebenarnya enggak juga ya Enggak juga karena Apa namanya Agama selain non-Islam itu juga pasti ada di pengadilan negeri ya Kalau enggak salah ya Sedangkan pengadilan agama itu tentu Banyak sekali membahas tentang Khusus mayoritas agama kita di Indonesia ini kan Agama Islam dan kita tahu juga agama Islam itu Mempunyai kaedah-kaedah hukum yang Yang lebih kompleks Sehingga Dan aturan-aturannya juga jelas Dari dulu ya dari zaman Nabi, para sahabat Ya tabiin dan selanjutnya itu Punya hukum-hukum Yang memang terjadi selalu ya Perbedaan-perbedaan atau Ijma-ijma nya itu Kita tahu bahwa sumber hukum Islam itu Pertama Al-Quran Yang kedua adalah hadis Yang kedua adalah hadis Yang kedua adalah Ijma-ijma ulama ya Nah Tentu ya Di dalam penafsiran Al-Quran Penafsiran Sunnah-sunnah Hadis-hadis Ataupun kesepakatan-kesepakatan itu Akan selalu terjadi Perbedaan pendapat Tetapi Islam itu Hukum Islam itu selalu bergerak ya Dia tidak kaku Dan Untuk itu Menganyomi ya Kebanyakan Apa namanya Bermacam Pandangan-pandangan Tentang hukum Islam itu Negara Mengambil jalan tengah Yakni Mengambil Hukum kompilasi Agama Islam ya Sehingga diambil adalah Jalan-jalan tengah Di dalam hukum Islam Di dalam hukum Islam yang diatur itu Seperti Menonong perkawinan ya Tentang perceraian Tentang hak Guna gini Tentang hak Anak angkat Hak Anak kandung Tentang waris Dan Semuanya itu tentu ya Berdasarkan Hukum-hukum Islam Yang Mayoritas Ulama berpandangan Itu yang diambil Kita tahu juga Di Indonesia ini kan Kita kebanyakan adalah Sunni Jadi Mazhabnya juga Kebanyakan juga dari Imam Safi Ya Tentu juga Pandangan-pandangan Sunni pandangan-pandangan Muhammad Safi Itu tentu ya Imam Safi Tentu Mempengaruhi Hukum-hukum Islam Yang ada di Negara kita Jadi apakah Hukum Islam Di Indonesia ini sama Dengan hukum-hukum Islam di negara lain Tentu Bisa saja berbeda Karena pandangan-pandangan Para Mazhab Para-para Imam itu Tentu saja berbeda Tapi intinya Bahwa negara Mengambil jalan tengah Di hukum-hukum Islam ya Dan kita Para legal ini ya Tentu Harus Memahami Banyak hal Tentang hukum-hukum Islam Karena apabila Misalnya terjadi Perceraian Atau terjadi Pernikahan Atau Terjadi Pembagian waris Tentu Orang-orang Yang beragama Islam Itu tentu Akan didahuli Oleh hukum-hukum Islam Yang umum Yang berlaku Atau kompilasi Hukum Islam Tetapi pada kasus-kasus Tentu Bisa saja berbeda Bisa saja Tidak 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 saklak Ya Tetapi Secara garis Besarnya Hukum Islam itu Mempengaruhi Kita bangsa Indonesia Karena Mayoritas Ya Mayoritas Penduduk kita adalah Muslim Akhir kata Wabillahi Tafiq Wabillahi Assalamualaikum Wabillahi 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 Wabarakatuh